Seorang pria dilaporkan mengamuk di arah Sudai Kota, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 22 Juli pagi karena tak terima jenazah istrinya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut bahkan sampai mendapat ancaman verbal. Terkait hal ini, pihak rumah sakit terpaksa memberikan surat penyerahan yang menyatakan jenazah dimakamkan secara biasa tanpa protokol kesehatan. Lalu seperti apa? Informasi lengkapnya sudah darikan kami dari Tribun Solo Agil Tri yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Agil. Ya, selamat hari Siska. Ya, Agil bisa dijelaskan seperti apa kronologi lengkap dari periswa ini? Ya, seorang suami pasien berimisial KHA yang meninggal dunia di RSUD Surakarta pada hari Kamis 22 Juli kemarin. melakukan protes terhadap pihak rumah sakit yang mana si suami dengan inisial C tidak terima jika istrinya akan dimakamkan dengan protokol kesehatan. Dari keterangan Direktur Rumah Sakit sendiri bahwasannya pasien berinisial KHA tersebut merupakan pasien COVID-19 yang mana sudah dirawat di RSUD Surakarta selama 4 hari. atas protes yang dilakukan oleh suami KHA tersebut, sejumlah nakes yang terdiri dari dua dokter spesialis, dua perawat, dan satu bidan menerima ancaman secara verbal. Baik, lalu apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani keluarga pasien yang mengamuk tersebut? Ya, dengan adanya laporan keluarga pasien yang mengamuk tersebut, kepolisian Surakarta langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah nakes di RSUD Surakarta yang diprotes oleh pasien tersebut. Dari keterangan kepolisian Surakarta sendiri bahwasannya pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan keterangan dari nakes dan masih akan memintai keterangan dari keluarga pasien yang sempat marah-marah, yaitu berinisial C, C sekarang. Ya, Agi, lalu bagaimana perkembangan terkini dari misi cua itu? Ya, dari saat ini, pasien sendiri yang meninggal berinisial KHA sudah dimakamkan dengan protokol kesehatan meskipun tempat ditolak oleh warga karena dari suami sendiri tetap bersikeras untuk pemakaman dilakukan dengan cara non-protokol kesehatan. Namun dari Satgas Desa sendiri telah mengetahui bahwasannya KHA merupakan pasien COVID-19 dan dari Satgas Desa sendiri juga menolak jika pemakaman tidak dilakukan dengan protokol kesehatan. Sementara dari pihak kepolisian sendiri tetap masih mengumpulkan bukti-bukti dan pernyataan dari berbagai pihak terkait dengan kasus ini dan dari Polestas Surakarta sendiri berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dari keluarga yang bersangkutan, dari keluarga pasien yang bersangkutan bisa meminta maaf kepada para nages. Teruskah. Baik, terima kasih laporannya Agil Tri dari Tribun Solo terkait dengan keluarga pasien yang mengamuk. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dan Tribunas informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya dikenaltribunyus.com Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawasi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!